Halo, ketemu lagi dengan Akalili Fotografi Oke, video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan lensa 50mm f1.8 AFD Jadi, saya beli lensa ini tahun 2013 Jadi, lensa ini sudah hampir 5 tahun saya beli Ternyata, lensa ini sangat bermanfaat sekali Di samping harganya murah Waktu itu saya beli Rp 1.250.000 Sampai saat ini lensanya masih berfungsi dengan baik Dan sudah banyak foto-foto yang saya hasilkan dengan lensa 50mm Jadi, lensa ini kalau dari material Lensa ini terbuat dari plastik Tapi, Alhamdulillah Selama 5 tahun ini Tidak ada masalah yang berarti saat menggunakan lensa ini Jadi, dengan bukaan f1.8 Kita bisa mendapatkan foto dengan depth of field yang sempit Sehingga foto kita dimensinya lebih baik Nah, lensa ini saya pasang di bodi Nikon D700 Hasilnya sesuai dengan harganya Ternyata, di luar ekspektasi Jadi, untuk harga Rp 1.250.000 ini Dengan hasil seperti ini Yang sudah bertahun-tahun saya gunakan di foto wedding Alhamdulillah, hasilnya cukup memuaskan Dan untuk pada saat kondisi low leg Atau minim cahaya Ini autofocus-nya pun berjalan dengan baik Kecuali kalau gelap sekalian Kalau low leg Masih bagus, masih enak Kita menggunakan autofocus-nya Dan cepat juga hasilnya Cepat juga dalam menangkap fokus-nya Jadi, saya recommended banget buat pemula Atau yang sudah Ya, seperti saya Sudah bertahun-tahun Saya masih menggunakan lensa ini Karena lensa ini bagi saya Sudah memenuhi kebutuhan saya Tetapi, kedepannya Tentu kita mau update lagi Yang lebih bagus lagi Tapi, untuk pemula Untuk yang baru Sedangkan saya sudah lama saja Masih menggunakan lensa ini Apalagi yang pemula Lengsa ini sangat recommended Banget Untuk Anda punya Dan bisa menghasilkan Foto-foto yang luar biasa Jadi, banyak teman-teman yang nanya Bang, itu lensanya pakai lensa apa? Kita menggunakan lensa 50mm f1 Jadi, ini bisa berfungsi autofocus-nya Untuk kamera-kamera Semi-profesional Ke atas Jadi, seperti Misalnya, seperti Nikon Autofocus-nya bisa berfungsi Ketika kamera Yang Anda gunakan Mempunyai motor autofocus-nya Seperti kamera Nikon D90 D7000 D7000 D7100 D7100 D6100 Dan sebagainya ke atas Tapi, untuk lensa-lesa Misalnya, teman-teman ada yang menggunakan kamera Nikon D3000 Atau 3100 D3200 D4400 Atau menggunakan kamera Nikon 5000 D5100 D5200 D5500 D5500 Di body kamera Anda itu tidak ada motor focus-nya Yang membuat dia autofocus karena di body kamera Anda ada motor focus-nya Jadi, misalnya Mas, bagaimana Kalau saya Pengen punya lensa 50mm Tapi, yang bisa autofocus Sedangkan kamera saya Hanya D3300 Atau kamera saya Hanya D5500 Kalau Anda ingin Bisa mendapatkan fasilitas autofocus-nya Maka, teman-teman harus Membeli lensa Yang di body lensanya ini Ada autofocus-nya Bisa Teman-teman beli Lesa VIG 50mm F1.8 Yang seri G Nah, jadi, disitu nanti Ada Tombol autofocus manualnya Jadi, teman-teman bisa milih Tapi, harganya lebih mahal Dari Lensa ini Mungkin Itu saja Sharing saya Untuk video kali ini Belum penutupan Kita bisa lihat Hasil dari Saya menggunakan Lensa VIG 50mm F1.8 Oke, mari kita saksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai disini dulu Jangan lupa Yang belum subscribe channel ini Langsung saja di subscribe Agar tidak ketinggalan Video-video kami berikutnya Bagi yang sudah subscribe Jangan lupa Tulis Komentar Di kolom komentar Jangan lupa Kritik dan sarannya Yang membangun Jika video ini bermanfaat Bisa sharing ke teman-teman yang lainnya Oke, sampai disini dulu See you next time Dadah Dadah